Kolonel Infanteri Alexander Evert Kawilarang mengambil jalan pedang karena kampung halamannya dibombardir pemerintah pusat Kawilarang yang saat itu sebagai atas semiliter di Amerika Serikat Kata Kawilarang Sebelum saya keluar dari kantor KBRI itu, saya adakan dulu timbang terima keuangan, saya bereskan dan saya serahkan seluruhnya Begitu juga barang-barang dan dokumen-dokumen milik pemerintah Republik Indonesia yang ada pada saya Saya serahkan kepada yang harus menerimanya Saya tinggalkan suasana hidup aman di Washington DC dan saya tinggalkan ketenangan bekerja di kantor KBRI Menuju ke kehidupan yang bakal serba gelap dan tidak menentu Untuk daerah memang nasi sudah jadi bubur Deburan hati pula yang saya ikuti Karena kampung halaman saya dibombardir oleh pemerintah pusat Kolonel Alex Kawilarang yang pernah menampar Soeharto inilah yang membentuk pasusnya di KBRI Menentukan komando pertama kali yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Berkat ide dia yang berpengalaman di Satuan Militer Belanda Kenil Dan merupakan pejuang Republik Indonesia di masa perang mempertahankan kemerdekaan Pada tanggal 16 April 1952 Kolonel Alex Evert Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan RMS di Maluku Kawilarang bersama Letkol Selamat Riyadi Berjen Anumerta Merasa kesulitan menghadapi pasukan komando Republik Maluku Selatan Kawilarang bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat Tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 Yang merupakan cikal bakal korps baret merah Sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Mohamad Ijon Janbi Ijon Janbi adalah mantan Kapten Kenil Belanda Kelahiran Kanada Yang memiliki nama asli Kapten Rokus Bernadus Wieser Pada tanggal 9 Februari 1953 Kesko TT dialihkan dari Siliwangi Dan langsung berada di bawah kepala staf TNI Angkatan Darat Kasat Selanjutnya tanggal 19 Maret 1953 Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI Nama TNI waktu itu Mengambil alih dari Komando Siliwangi Dan kemudian mengubah namanya Menjadi Kops Komando Angkatan Darat KKAD Selanjutnya pada tahun 1955 Namanya diubah menjadi resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD Dengan menambah kualifikasi kepada setiap prajuritnya Tahun 1966 Satuan ini kembali berganti nama Menjadi pusat pasukan khusus TNI Angkatan Darat Berganti lagi menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda Disingkat Kopasanda Terakhir tahun 1985 Satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopasus sampai sekarang Alex Kawilarang adalah cikal bakal terbentuknya komando ini Atau yang disebut Kopasus Sejumlah perwira di Sulawesi yang kecewa dengan pemerintah pusat Mengambil langkah keras dengan melakukan perlawanan bersenjata Alasan mereka karena tidak puas dengan pemerintah pusat Yang dinilai kurang memperhatikan keadaan Di daerah-daerah tertinggal pada masa itu Pada tanggal 2 Maret 1957 Seorang toko bernama Vence Semual Mendeklarasikan Gerakan Permesta Perjuangan Semesta Atau Perjuangan Rakyat Semesta Gerakan Permesta berpusat di Manado, Minahasa Gerakan ini bersatu dengan gerakan Yang disebut Pemerintah Revolusional Republik Indonesia PRRI Kawilarang memantau situasi dari Washington Dan kemudian menyimpulkan bahwa pemerintah pusat di Jawa Yang menjadi penyebab krisis regional tersebut Ia pun memutuskan bergabung dengan Permesta Kawilarang terpaksa bergabung dengan Permesta Karena kampung halamannya Manado Dibombardir Tentara Republik Indonesia Itu salah satu alasannya Karena dia begitu sangat mencintai Kampung halamannya Pada bulan Maret 1958 Ia memberi tahu Duta Besar Indonesia Untuk Amerika Serikat Murkoto Bahwa ia akan berangkat ke Sulawesi Utara Pulang Sebab kampung halamannya itu Dibombardir oleh tentara pusat Kawilarang adalah satu-satunya perwira Yang tidak segera diberhentikan oleh pemerintah pusat Karena keraguannya terhadap PRRI Pemerintah pusat masih berharap bahwa dia akan berubah pikiran Namun Kawilarang tetap mendukung Permesta Dan menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Permesta Pada tahun 1961 Pasukan dari pemerintah pusat berhasil meredam perlawanan pasukan Permesta Pasukan dari Jakarta ini terdapat perwira-perwira Yang dulunya dibawa pimpinan Alex Kawilarang Mereka dulu adalah anak buahnya Konflik ini dapat diselesaikan secara damai Melalui upaya FJ Tumbelaka Beberapa upacara diadakan pada bulan April dan Mei 1961 Dimana pemerintah Indonesia secara resmi Menerima kembali pasukan Permesta Kawilarang berpartisipasi dalam upacara pada tanggal 14 April Yang dihadiri oleh Majen Hidayat Brigjen Ahmad Tiani dari TNI Keduanya kenal baik dengan Kawilarang Menurut Kawilarang sebelumnya telah tercapai kesepakatan Bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI Untuk bersama-sama menghadapi pihak komunis di Jawa Karenanya Kawilarang merasa menyesal ketika Nasution tidak menepati janjinya Des Alwi seorang tokoh pemuda 1945 Menyebut Kawilarang sebagai seorang tentara asli Yang jujur dan tidak main politik Tindakannya menempeling Soeharto Tampaknya tidak pernah dimaafkan oleh Presiden kedua RI itu Sehingga ketika Kawilarang meninggal Soeharto tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu Baru setelah Soeharto turun dari jabatannya Dan digantikan oleh B.J. Habibie Kawilarang mempor oleh penghargaan atas jasa-jasanya Pada tanggal 15 April 1999 Kawilarang akhirnya mempor oleh pengakuan atas jasa-jasanya dalam ikut membentuk Kopassus Pada peringatan hari jadi Kopassus ke-47 Kawilarang diterima sebagai warga kehormatan Kopassus di markas Kopassus di Cijantung Sebagai tandanya ia dianugerahi sebuah baret merah dan pisau komando Meski terlibat dalam gerakan bersenjata permesta Namun sejumlah tokoh militer Indonesia tak percaya bahwa Kawilarang adalah seorang pengkhianat Sejiman justru menyebut Alex panggilan akrab A.E. Kawilarang sebagai seorang patriot Buktinya cukup banyak ujar mantan Wakasat itu Sejak tercatat sebagai anggota tentara keamanan rakyat TKR Cikal bakalnya TNI Pada 1945 Alex banyak terlibat dalam berbagai peristiwa bersejarah Yang menegaskan dirinya adalah seorang loyalis republik Kolonel Infantri Alex Evert Kawilarang Lahir tanggal 23 Februari 1920 Meninggal di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 2000 Pada umur 80 tahun Ia adalah seorang perwira tentara nasional Indonesia Pada masa revolusi nasional Dan mantan anggota Kenil Ia juga adalah pendiri Kesko TT Yang kemudian menjadi Kopassus saat ini Bersama Terima kasih telah menonton!